Nah tidak muncul ya Jadi tidak bisa merekam ini ya Tidak mendeteksi suara kita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Saudara-saudarikum Dimanapun Anda berada Oke langsung saja Ke tutorialnya ya Bagaimana cara mengatasi ya Mikrofon ya Di Google Docs Tidak mau merekam Ataupun error ya Tidak mau mendeteksi suara kita Yang kita ucapkan ya Belum Anda menonton video ini Sebenarnya saya sudah Membuat video tutorialnya ya Di beberapa bulan kemarin Di situ sudah juga Jika Anda belum menonton video yang pertama ini Anda bisa melihatnya Ataupun membuka link di deskripsi di bawah video ini ya Atau Anda bisa langsung saja pencarian di YouTube ya Seperti ketikan seperti ini ya Cara Mengatasi Mikrofon Error Di Google Docs Nah disini sudah Pack 1 ya Nah ini pertama Iklan yang pertama ya Ini ya Disini Dijamin ampuh ya Sudah 14 ribu Ditonton Ataupun Anda langsung saja Lihat ya Buka link di deskripsi Ataupun di bawah video ini Oke langsung saja ya Seperti ini ya Masalahnya Jika video ini Juga belum Menyelesaikan masalah Anda Coba Anda Tonton video ini Tapi kita juga sebaliknya Jika video ini Belum mengatasi masalah Silahkan tonton video tutorial ini ya Langsung saja kita akan masuk ke Google Docs ya Seperti biasa Kita langsung klik Browser ya Halaman baru Kita langsung masuk di melalui Google Docs.com Tetapi kita langsung Dari sini saja ya Dari aplikasi Google Yaitu di sebelah kanan ya Seperti tampilan menu titik-titik ini Di samping profil email ya Serangnya Anda harus mempunyai email ya Klik ya Di sini cari aplikasi Ataupun Software yang namanya Dokumen Oke ya langsung Di sini saya jelaskan juga ya Sebenarnya kita bisa mengatipkan Mikrofon ya Tanpa kita menggunakan Halaman resume ya Yang sudah ada tulisannya Tentunya kita harus menghapus Terlebih dahulu semua Di halaman baru Atau halaman kosong Blank Di sini sebenarnya kita bisa mengatipkan Mikrofon ya Tanpa kita mengharuskan Memilih resume terlebih dahulu Sebenarnya tidak masalah Kita memilih resume Karena kita harus menghapus terlebih dahulu Semua teks-teks Bawaan di sini ya Di sini sudah ada videonya Yang dahulu ya Cara mengatipkan Mikrofon ya Di Google Docs Pada halaman kosong Atau halaman baru Sarannya kita Seperti ini ya Sebab kita ulas sedikit lagi Di sini kita klik alat Maka tidak ada Menu ya Ataupun tombol Icon Dictornya Berbeda sekali Kita juga menggunakan Halaman baru Seperti tadi ya Di sini Kita pilih resume ya Kita pilih resume Maka dia akan muncul Di sini ya Kita pilih resume Tetapi di sini Kita harus menghapus Semua tulisan ya Sebenarnya tidak masalah Kita menghapus Seperti ini Di sini alat Pilih maka sudah ada Muncul dictornya Kita close Kita menggunakan halaman Yang kosong saja ya Di sini tidak ada Dictornya tidak ada ya Coba kita terjemahkan dokumen Kita pilih bahasa di sini Bahasa Indonesia ya Setelah itu Kita klik terjemahkan ya Maka dia akan membentuk Halaman baru ya Di sampingnya Nah di sini Kita setelah itu Kita klik alat lagi Maka dia akan muncul Dictornya Gitu ya saudaraku ya Tanpa menggunakan halaman resume Kita sebenarnya bisa mengaktifkan Mikrofon ya Di Google Docs Dipada halaman yang kosong Ataupun blank ya Kita langsung klik dictor Coba kita ketik seperti ini Nah tidak muncul ya Jadi tidak bisa merekam ini ya Tidak mendeteksi suara kita ya Suara yang kita ucapkan Sehingga Google Docs Tidak bisa menerjemahkan Ke halaman Google Docs itu sendiri Ini langkah kedua Jika langkah pertama Pada video di deskripsi Atau di bawah video ini Tidak bisa gunakan langkah ini ya Jika ini bisa Berarti cukup di sini saja Kita langsung saja ya Langkah ini gimana mas? Oke langsung saja ya Tidak usah banyak bicara Kita langsung Di bawah ini Kita klik setting ya Seperti ini Di setting ini kita klik ya Langsung klik saja setting Nah disini ya Kita ketikkan microphone saja ya Kita ketik microphone Nah microphone kita pilih yang Privacy setting ini ya Seperti ini Kita klik sebentar Nah ternyata disini off ya Nah ini tidak aktif ya Cara masuk ke sini ada dua langkah tadi ya Kita klik di pencarian Ketikkan setting Terus kita ketik ini ya Di pencarian tadi Yang langkah kedua Caranya sama ya Kita mencari yang microphone ya Off atau tidak aktif Klik bagian bawah sini ya Di taskbar ini Klik taskbar setting Nah disini Kritik saja juga microphone ya Microphone privacy setting yang nomor dua Nah disini Ternyata kan off juga ya Kenapa saya jelaskan Ada dua langkah Cara mencari microphone Melalui dari Tombol pencarian kiri Sama taskbar setting tadi Karena ini windows 10 ya Jika Anda menggunakan windows ke bawahnya Pasti akan berbeda caranya Maka saya jelaskan seperti itu ya Setelah itu di bagian ini Yang tadi yang ketemu setelah ini Kita on kan Ya kita on kan Oke setelah kita aktifkan Coba klik ya Microphone nya Apakah bisa Nah sekarang sudah bisa ya guys Itulah ya bagaimana cara mengaktifkan Microphone yang Error ataupun tidak aktif Di google docs Yaitu kita harus merubah Settingan di Microphone itu sendiri Dengan demikian kita Sudah bisa menggunakan Microphone Untuk Mengaktifkan Mengaktifkan suara kita Oke saudaraku ya Demikianlah bagaimana Cara mengaktifkan Microphone yang error Ataupun tidak aktif Di google docs Jika video ini berasa Bermanfaat dan berguna Silahkan Nah share subscribe Like komen share nya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax